Dan pemerintah sebelum kita lanjutkan dialog, terlebih dahulu kita bergabung dengan rekan Dipo Nur Bahagia yang saat ini berada di lokasi pelantikan 7000 Relawan Jokowi Maruf di Sentul Bogor, Jawa Barat. Dipo sejauh ini, apa informasi terkini dari lokasi pelantikan Relawan? Ya Nisa, pelantikan ataupun deklarasi Jokowi Lantik 7000 Jokowi ini juga baru saja selesai dilakukan di kawasan Komplek Pergudangan Pabrik di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat. Tadi dihadiri oleh 7000 masyarakat yang berasal dari 40 kecamatan dan 442 desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sudah resmi dilantik secara langsung oleh Presiden ataupun calon Presiden nomor 01 Jokowi Dodo. Tadi acara memang seperti yang kita ketahui, ini berlangsung sangat menarik dan cukup unik. Karena 7000 masyarakat yang berasal dari berbagai macam latar belakang etnis, agama dan juga latar belakang pekerjaan yang berbeda ini menggunakan topeng Jokowi. Sehingga makna yang diambil adalah bahwa siapapun nantinya yang akan mencoba untuk mengganggu Jokowi Dodo, khususnya di Kabupaten Bogor, nanti akan ada Jokowi-Jokowi lainnya yang akan terus tumbuh dan juga berkembang untuk memenangkan calon Presiden nomor 01. Ini pada pemilu 2019 mendatang. Tadi juga Jokowi menyampaikan beberapa statement ataupun pandangannya terkait dengan kondisi politik terkini, di mana isu hoax ini masih menjadi keprihatinan dari Jokowi Dodo. Isu-isu hoax seperti dinilainya Jokowi sebagai PKI, kemudian Jokowi Antek Asing, dan juga dinilai dirinya ini mengkriminalisasi ulama, ini juga hal-hal yang disanggah oleh Jokowi di depan 7000 masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang. Tadi juga Jokowi memperkenalkan ataupun menanamkan kembali salam jempol yang nantinya juga akan digunakan tentunya pada saat kampanye pemilu 2019 mendatang. Tadi patut kita ketahui juga bahwa 7000 masyarakat ini berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda seperti yang tadi saya katakan, seperti dari tukang ojek, kemudian juga ada supir angkot, buruh, dan juga pedagang. Tadi juga kami sempat berbincang dengan beberapa di antara mereka yang menyatakan bahwa mengapa pada akhirnya mereka ini mendukung calon presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo dikarenakan menilai bahwa kinerja dari Jokowi dinilai cukup baik selama kurang lebih 4 tahun lebih begitu memimpin Indonesia ataupun memimpin pemerintahan. Tadi juga kami sempat menanyakan terkait dengan seperti apa tanggapan dari para pedagang terkait kebutuhan pokok yang dinilai mahal oleh segelintir pihak begitu namun para pedagang dan juga ibu-ibu tadi juga mayoritas menilai bahwa harga-harga kebutuhan pokok di pasar ini masih relatif stabil begitu untuk kebutuhan sehari-hari mereka dan kaum buruh juga mendukung Jokowi Dodo dikarenakan mereka menilai bahwa pendapatan mereka ini dinilai cukup ataupun lebih baik di era kemimpinan dari calon presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo untuk saat ini situasi memang sudah mulai berangsur-angsur sepi begitu karena 7.000 masyarakat ini sudah mulai meninggalkan komplek pergudangan di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat. Anissa Baik terima kasih Dipo Nur Bahagia atas laporannya dari Sentul Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Dipo